Pasca sidang putusan batas umur Capres-Cawapres, Mahkamah Konstitusi menerima tujuh laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan dugaan pelanggaran pedoman perilaku hakim. Merespon laporan tersebut, MK resmi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi demi menjaga maruah dan kepercayaan publik. Pro dan kontra terus bergulir. Pasca putusan kepala daerah di bawah 40 tahun diperbolehkan maju di Pilpres 2024. Putusan yang dinilai syarat akan konflik kepentingan itu memancing laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang memutus perkara tersebut. Para pelapor mengajukan sejumlah permohonan, salah satunya mendesak Ketua MK Anwar Usman Mundur. Berkaitan dengan putusan MK, khususnya putusan menyangkut soal usia, ini memang sudah banyak sekali laporan. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang sudah masuk ke MK dalam catatan kami sampai laporan bertujuh. Melalui rapat permusyawaratan hakim, para hakim konstitusi sepakat membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Seluruh hakim konstitusi sepakat menyerahkan putusan pelanggaran ini kepada MKMK demi mengembalikan marwah dan kepercayaan publik. Kami juga menginginkan bahwa kepercayaan kepada lembaga ini, terutama marwah dari lembaga ini memang harus kita jaga bersama. Oleh karena itulah, kemudian kami segera memutus setelah ada laporan ini, kami klarifikasi, identifikasi, segera MK memutus untuk membentuk MKMK. Supaya sekali lagi, jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi tidak dipercaya untuk menjalankan salah satu kewenangan yang sebentar lagi akan kami hadapi bersama. Yaitu penyelesaian persisian hasil pemilihan umum. Termasuk siapa tahu ada juga berkaitan dengan persisian hasil pemilihan presiden. Jadi Prof. Jimny bisa mewakili tokoh masyarakat, sekalipun dia sangat memahami bagaimana sesungguhnya kelembagaan MK. Kemudian yang kedua itu mewakili dari akademisi Prof. Bintan Seragi, dan yang ketiga itu mewakili hakim aktif. Jadi itu yang terkait dengan keanggotaan. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran, MKMK berwenang mengadili hakim konstitusi. Sementara itu menanggapi kritikan publik, pasca putusan yang memperbolehkan Kepala Daerah di bawah usia 40 tahun maju di Pilpres 2024, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menilai kritikan publik tersebut sebagai obat untuk perbaikan Mahkamah Konstitusi. Bagi kami, masukkan kritik, saran bahkan ya dari seluruh elemen masyarakat, elemen bangsa, bukan hanya memberikan kritik, saran mungkin lebih dari itu. Tetapi bagi kami, terutama saya pribadi, adalah obat, sepahit apapun. Karena tidak ada obat itu yang semuanya manis, kritik, saran, masukan, catatan apapun, itu berfungsi untuk perbaikan masing-masing diri kami bersembilan, dan terutama sekali adalah untuk perbaikan lembaga yang kita cinta ini, Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Anwar Usman menjelaskan, seluruh putusan MK sudah berdasarkan hukum acara yang berlaku. Anwar mengatakan, pro-kontra putusan batas umur peserta Pilpres tidak hanya terjadi di masyarakat, namun juga terjadi di antara Hakim Konstitusi. Melenjusua dan Fajrin Abrillah melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!